Intro Memasuki Natal dan Tahun Baru 2021, mobilitas masyarakat sudah mulai diantisipasi, terutama untuk mencegah adanya kerumunan yang berpotensi menularkan virus COVID-19. Di pelabuhan Merak misalnya, sejak jauh hari PT ASDP Indonesia Ferry telah menerapkan sistem pembelian tiket kapal laut secara online agar tak lagi terjadi penumpukan penumpang seperti yang kerap kali terjadi di masa Libor Nataru. Di masa Nataru ini, antrean masuk ke dermaga eksekutif pelabuhan Merak Banten juga terpantau kondusif. Sebab dengan adanya sistem pembelian tiket secara online, kedatangan penumpang menjadi terukur dan tak lagi menumpuk dalam satu waktu. Kita ingin memastikan tiga hal. Yang pertama, kita ingin antrean itu bisa terukur oleh kita. Kita harus selalu tahu berapa pengguna jasa yang akan datang hari ini pada jam ini. Jadi kita sekarang sudah atur itu. Kemudian yang kedua, kita juga ingin memastikan manifest. Manifest ini kan kaitannya dengan keselamatan dan haknya pengguna jasa atas asuransi. Itu terdaftar dengan baik. Dan ini satu-satunya dapat dilakukan dengan baik jika dilakukan oleh pengguna jasa sebelum sampai ke pelabuhan. Terus yang ketiga, kita juga ingin menciptakan ekosistem keuangan yang baik di pelabuhan, yaitu dengan cashless. Pembelian tiket saat ini khususnya bagi rute Merak-Bakau-Heni dan Ketapang Gilimanuk maupun sebaliknya memang hanya dapat dilakukan secara online melalui website ferrizi.com atau aplikasi Ferrizi. Sehingga tak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Nama penumpang di tiket pun harus sesuai dengan nama yang tertera pada KTP. Pada periode Nataru ini, ASDP juga menerapkan proses screening stopper di sejumlah titik akses jalan menuju pelabuhan. Guna memastikan bahwa pengguna jasa sudah memiliki tiket. Sistem pembelian tiket secara online ini pun disambut positif oleh para penumpang. Kalau saya sih ngerasain banget manfaatnya sekarang, karena kan biasanya sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, kayak kalau misalkan kita mudik atau Natal itu biasanya itu antrian panjang banget karena semua orang berbondong-bondong buru-buru pengen sampai di kapal. Kalau sekarang kan karena ada tiketing online, semua datang tepat dengan waktu keberangkatan, kemudian pembayarannya juga jauh lebih mudah. Tanggapan saya sih bagus ya untuk sekarang kan eranya memang semuanya pakai internet, harusnya memang mengikuti zaman juga gitu. Karena dulu kan kayaknya ketinggalan zaman, kemajuannya nggak sesuai dengan angkutan udara ya. Nah kalau sekarang rasanya udah lebih maju lah. Penumpang yang sudah membeli tiket dapat mulai check-in dan mencetak boarding pass 2 jam sebelum jadwal masuk pelabuhan. Dengan adanya sistem ini, penumpang diharapkan datang sesuai waktu keberangkatan masing-masing. Di masa pandemi COVID-19, pelabuhan Merak juga konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mengingat saat ini penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, pengaturan jaga jarak dan lingkungan pelabuhan, serta penyediaan hand sanitizer di beberapa titik. Pembatasan muatan penumpang di dalam kapal juga diberlakukan maksimal 50% dari kapasitas kapal. Fasilitas di pelabuhan maupun di dalam kapal juga semakin nyaman bagi penumpang. Sehingga pepergian menggunakan kapal laut di masa pandemi COVID-19 diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang. Nabila Putri, Sidki Irfan, Bandar Sampai jumpa di video selanjutnya.